Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tayangkan dulu ini slide-nya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Seth. Oke. Ya, judul yang saya pilih untuk diskusi pada pagi hari ini adalah Islam dan non-Muslim. Ini kita ketahui permasalahan dan juga boleh dikatakan ini juga salah satu perkara yang sangat penting untuk kita pahami dengan baik. Dari berbagai sisi supaya kita bisa menentukan sikap, mempunyai pendirian, dan juga punya dasar yang kuat. Landasan untuk berbuat, untuk berinteraksi, dan juga untuk bagaimana berkomunikasi. Kalau kita, saya ingin mulai dengan konteks di negara kita ya. Ini menurut laporan, tahun, laporan terakhir ya, tahun 2021 buku ini terbit. Laporan tentang lanskap, tentang peta kebebasan beragama di Indonesia yang dirilis oleh Religious Freedom Institute. Itu data berdasarkan data yang dikumpulkan tahun 2020. Dikatakan dalam laporan tersebut, Indonesia is the only Muslim majority country in the modern world that has witnessed a dramatic increase in the size and influence of its Christian population since it became an independent nation state. Indonesia sekarang ini adalah satu-satunya negara dengan penduduk mayoritas Muslim, negara modern ya, di zaman modern ini, yang menyaksikan di mana terjadi penambahan yang sangat dramatis. Penambahan apa itu? Peningkatan jumlah dan pengaruh orang-orang Kristen. Jadi ini, ya laporan ini bisa disikapi dengan apa, mungkin dengan gembira, sebagai good news, ya macam-macam. Ini faktanya adalah bahwa menurut laporan ini, populasi orang Kristen di Indonesia itu, jumlahnya maupun pengaruhnya meningkat secara dramatis. Tentang bagaimana temuan ini didasarkan, maksudnya angka-angkanya, silakan cari sendiri bukunya dan dibaca. Ini jumlah, kemudian ini influence, pengaruh. Jadi jumlahnya meningkat, pengaruhnya juga meningkat. Untuk contoh-contohnya, silakan dicari dan dibayangkan sendiri. This is in sharp, dramatic contrast to the near collapse of Christian minority population in most of the Muslim majority countries of the Middle East, North Africa, and even South Asia. Keadaan situasi di Indonesia ini sangat berbeda, jauh dengan situasi di Timur Tengah, negara-negara Afrika Utara, itu mulai Maroko, kemudian Al-Jazeera, Tunisia, Libya, Mesir, kemudian negara-negara Timur Tengah yang lain, ya. Dari Saudi, Irak, Yaman, itu kan di sana ada minoritas Kristen juga. Tapi kalau di negara-negara lain itu, negara-negara yang barusan disebutkan di Timur Tengah, kemudian di Afrika Utara, dan di juga Asia bagian Selatan, itu menurut laporan ini, jumlahnya menurun dan pengaruhnya juga menurun. Ini berbanding, sangat kontras, kalau di negara lain jumlahnya menurun, dan pengaruhnya juga menurun. Tapi di Indonesia, pengaruhnya, ini termasuk pengaruh politiknya, pengaruh ekonominya, di samping pengaruh budayanya juga. Kemudian, setahun sebelum itu memang, pada tahun 2019, ini laporan media masa di CNN Indonesia, melaporkan, memberitakan bahwa NU minta warga non-muslim Indonesia tak disebut kafir. Jadi, ini macam-macam lah ya redaksinya. Ada yang membuat headline, non-muslim jangan lagi disebut kafir. Ini mirip juga sebenarnya dengan di Malaysia itu pernah ada menteri, orang India namanya Datuk Sami Velu. Kalau nggak salah, begini namanya di Eja ya. Itu orang India-Malaysia. Dia kan bukan orang Islam. Dia bilang ke media, itu seperti diberitakan di mana-mana, waktu saya masih jadi mahasiswa, jadi di sana. Jangan sebut saya kafir, saya ini non-muslim saja. Jadi, ini mungkin harapan ataupun tuntutan, ataupun ya kalau bahasa Inggrisnya mungkin semacam deman kali ya. Permintaan, tapi permintaan yang mendesak. Supaya jangan menggunakan kata-kata kafir. Tapi gunakan saja istilah non-muslim. Alasannya, menurut Wakil Ketua Lembaga Basul Masail, sebagaimana dipitakan, istilah kafir itu menyakiti sebagian kelompok non-muslim. Ini salah satu sebab mengapa saya rasa topik ini perlu kita angkat. Sebenarnya bagaimana sih? Saya ingin meletakkannya dalam konteks dulu ya. Tadi pertama yang laporan tentang lanskap kebebasan beragama. Kemudian himbawan agar tidak menggunakan istilah kafir kepada non-muslim. Dan kemudian ini sambutan dari sebuah yayasan. Yayasan ini namanya Bait Ar-Rahmah. Mungkin kalau ditulis pakai bahasa Arab, dan pakai bahasa Arab jadinya begini. Ini Bait. Kalau ditulis pakai bahasa Arab ini Baitur Rahmah. Wow ya. Baitur Rahmah. Yayasan namanya Baitur Rahmah. Ini yayasan punya siapa? Siapa yang mendirikan? Ntar dulu lah. Kayaknya yayasan ini dalam situsnya menyambut hangat. Jadi tadi himbawan agar tidak menggunakan istilah kafir bagi non-muslim. Theological discourse to recontextualize legal category of infidel. Infidel itu within Islamic law. Dan memang dalam konteks zaman kita, zaman sekarang ini, peperangan itu ada berlapis-lapis. Jadi orang itu, masyarakat itu, kalau dulu kan kita tahunya peperangan itu hanya yang fisik. Ini yang disebut physical battle space. Nah ini yang orang ketemu orang, kalau zaman dulu pedang ketemu pedang, tombak dengan tombak, nah itu ya kuda dengan kuda. Nah ini itu perang fisik itu sudah tinggalan zaman. Karena perang fisik ini sering mendapat kecaman dari masyarakat dunia, masyarakat internasional. Nah perang lapis kedua yang sekarang ini lebih sering sebenarnya adalah perang cyber. Perang di dunia maya, di mana musuh itu sudah tidak tampak. The enemy is invisible. Kemudian targetnya itu dalam spektrum elektromagnetik. Kemudian arenanya itu ada medsos. Dan kemudian perang yang sebenarnya mirip, karena non-fisik juga, itu adalah perang wacana. Perang naratif. Jadi ini yang mungkin kalau disilakan oleh dokter Muhammad Amarah, itu ma'arakat tulis istilah. Ini perang wacana. Perang wacana ini senjatanya adalah konstruk-konstruk, konsep-konsep, istilah-istilah. Sekarang kita masuk ke ini, baitur rahmat. Baitur rahmat ini, yayasan punya siapa? Yang mengeluh-eluh kan, yang mengeluh itu maksudnya menyambut hangat. Agar istilah kafir tidak digunakan. Ini yang mendirikan, namanya Holland Taylor. Nama depannya adalah C. C ini apakah Conrad, atau Charles, atau Christian, atau Christopher. Itu harus lihat akte kelahirannya. Holland Taylor. Dia ini sudah lama tinggal di Indonesia. Jadi, dia pernah tinggal di Iran, dia pernah tinggal di negara-negara Islam. Kalau menurut situs yang resmi, katanya dia seorang pengusaha. Kemudian dia, tahun 2003 di Indonesia itu, dia mendirikan yayasan namanya Lib for All. Kira-kira Lib ini singkatan dari Liberty, atau Liberation, entahlah. Dia yang Tawi. Yang dia katakan bertujuan membangun Islam yang bla-bla-bla in order to articulate and defend a progressive and tolerant version of Islam. Buat biasa ini ya. Dia orang kafir, tapi dia punya tujuan untuk membangun Islam. Tapi Islam dengan embel-embel, Islam yang bla-bla-bla, tujuannya katanya supaya dalam rangka mengartikulasikan, mengungkapkan, menyatakan, dan membela versi Islam yang progresif dan toleran. Tentu bagaimana caranya membangun Islam yang progresif dan toleran? Harus pakai program. Harus ada kegiatan. Kegiatan ini bisa publikasi, seminar, penerbitan buku. Dan memang dia sudah menerbitkan buku dengan kerjasama lembaga lokal. Dan ini untuk mengadakan program-program itu perlu biaya. Ya kalau makannya semur, tempe, mungkin nggak bisa lah buat program-program yang perlu dana puluhan ratusan juta ya. Nah kemudian, 10 tahun kemudian, sekitar 10 tahun kemudian, dia mendirikan Baitur Rahma. Baitur Rahma ini, menurut situsnya, dia adalah pendiri, salah seorang pendiri, sekaligus wakil ketuanya, deputi chairman, dan CEO, chief executive officer. Ya ini, Baitur Rahma, nama lengkapnya ini. Baitur Rahma, lidda'wati l-Islamiyya, rahmatan lil'alami. Wow. Ya yang terjemahkan, jadi home of divine grace for revealing and nurturing Islam as a blessing for all creation. Islam yang harus as a blessing, not Islam as a threat. Not Islam as a threat. Islam yang menjadi kasih sayang bagi alam semesta, bukan Islam yang menjadi ancaman. Ini luar biasa, Pak Taylor ini mendirikan yayasan dakwah. Ini Ustaz Syafat juga kalah. Dan dia sering ke Indonesia. Ini fotonya sebenarnya bersama seorang tokoh, tapi nanti cari aja sendiri, foto lengkapnya ini saya crop. Ya kalau ke Indonesia pakai batik, begini ya. Nah ini kalau versi aslinya. Oke itu kita, cukuplah itu tiga konteks itu. Laporan landscape kebebasan beragama. Himbawan untuk tidak menggunakan istilah kafir. Dan sambutan dan dukungan dari yayasan namanya Baitur Rahma. Karena kita lihat sebenarnya istilah kafir itu yang di Quran itu ratusan kali dalam berbagai bentuknya. Kalau kita ngerti bahasa Arab ya. Kafaro, kafaru, kafir, kemudian kufar, kafirun, kafirin, macam-macam. Nah itu kalau mau tahu ada berapa ayat yang membicarakan. Nanti ya lihat di mu'adiyam mufahris ya. Di alfadhi ayat al-Quran. Nah ini di dalam surah Al-Baqarah. Halaman kedua itu. Innalazina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum amlam tunzirhum layu'minun. Menurut tafsir At-Tabari. Ini bukan tafsir Ku'akura Shihab. Ini tafsir Imam At-Tabari. Shaykhul Mufassirin. Innalazina kafaru hum ahbarul yahud allazina kutilu alal kufri wa matu alaihi. Tapi Bang At-Tabari yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah para pendeta, para rahib Yahudi. Kalau bahasa Inggris sekarang ini rabai. Yang orang mereka bilang rabai. Para rabi Yahudi itu rahib. Jadi para rahib itu kan mereka percaya kepada Tuhan. Mereka bukan ateis. Orang Yahudi itu percaya kepada Tuhan. Dan mereka mengakui Nabi Musa sebagai utusan Allah. Tapi mereka disebut kafaru. Mereka disebut kafir. Kenapa orang Yahudi itu kan percaya kepada Allah. Percaya kepada Tuhan. Kemudian mereka juga percaya kepada Nabi Musa. Tapi mereka disebut kafir. Kenapa disebut kafir? Ini. Yahudil Madinah jahadu nubuwata Muhammad SAW. Karena mereka mengingkari mereka kafir terhadap kenabian Muhammad SAW. Jadi itu sama dengan orang misalnya punya uang. Uang kertas itu kan ada dua sisi. Kalau misalnya hanya satu sisi saja yang bergambar. Sisi yang sebelahnya lagi putih, kosong. Tidak ada gambar. Mungkin karena salah cetak atau bagaimana. Itu kan tidak laku. Not valid. Tidak laku. Nah begitu juga orang beriman. Beriman itu harus beriman sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau hanya beriman kepada Allah tapi kafir tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Ya itu tadi seperti uang itu tadi. Tidak laku. Wa aslul kufri aindal harob tahtiyatul syait. Kalau secara bahasa kufur itu artinya sebenarnya menutupi. Jadi menutupi hal ini menutupi kebenaran. Kalau kita teliti penjelasan para ulama. Kita temukan ada tiga klasifikasi orang kafir. Yang pertama itu adalah klasifikasi teologis. Yang kedua klasifikasi ini saya menyebutnya psikologis. Atau epistemologis. Jadi klasifikasi yang kedua ini dalam melihat sebabnya. Apa sebab orang menjadi kafir. Apa latar belakang orang kafir itu. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi politis. Ini secara hukum. Menurut hukum agama. Menurut hukum syariah. Yang saya maksud politis. Ini bukan kekuasaan. Tapi artinya disini klasifikasi dalam sebuah negara. Dalam sebuah negara yang dipimpin oleh orang Islam. Yang pemimpinnya seorang muslim. Klasifikasi teologis ini ada empat. Jadi kafir itu ada empat macam. Yang pertama disebut itu kafir inkar. Yang kedua itu kafir juhud. Yang ketiga kafir ainad. Yang keempat kafir nifak. Orangnya. Sebenarnya ini kufur. Kalau orangnya disebut ya munkir. Kafir munkir. Kalau juhud itu kata bendanya. Kalau kata sifatnya jahid. Kalau ainad. Kata sifatnya adalah mu'anid. Nifak. Kata sifatnya adalah munafiq. Jadi ini itunya mu'anid. Ini munafiq. Jahid. Kata sifatnya. Ini munkir. Jadi bahasa Indonesia. Munkir. Dia tak dapat dimungkiri. Itu dari kata-kata ini munkir. Sebenarnya tak dapat diingkari. Kemudian nanti saya ada keterangannya. Apa bedanya ini? Kufur inkar. Kufur juhud. Kufur ainad. Kufur nifak. Klasifikasi psikologis. Atau epistemologis ini. Ini dijelaskan oleh Sheikh Bayanuni. Orang ulama Syria. Ini klasifikasi orang kafir karena tidak tahu. Orang kafir karena angkuh. Karena tinggi hati. Dan yang ketiga orang kafir karena mendustakan. Lalu klasifikasi politis. Yang ada empat. Yang pertama orang kafir harbi. Ini berarti yang memerangi. Memerangi. Memusuhi. Kemudian yang kedua. Kafir zimi. Kafir harbi. Jadi kalau cari di Google. Gini ya. Kafir harbi. Kafir zimi. Kemudian kafir mustamin. Dan yang keempat. Kafir mu'ahid. Ini pakai a'in ya. Mu'ahid. Kalau ini mustamin pakai hamzah. Mustamin. Nah. Kafir zimi. Ini akan dijelaskan. Bahkan ada buku. Kalau dalam bahasa Inggris itu. Itu ditulis sama orang. Orang Yahudi ya. Tapi. Ejaannya begini ya. The zimis. The zimis. Ini buku akademik. Saya lupa tampilkan. Ini adalah orang kafir yang dilindungi. Kalau kafir harbi itu kafir yang memusuhi. Nah kalau memusuhi ya berarti diperangi. Tapi kalau kafir zimi itu dilindungi. Kemudian yang ketiga ini mustamin adalah kafir. Orang kafir. Yang minta suaka. Minta jaminan keamanan. Minta jaminan keamanan. Itu sebagai pengunjung. Ini seperti-seperti kalau sekarang ya kayak wisatawan gitu. Kemudian yang keempat kafir mu'ahid. Ini terikat perjanjian. Jadi ini biasanya sebenarnya misalnya negaranya sedang berperang dengan negara kita. Nah gitu. Tetapi kemudian ada gencatan senjata. Ada perjanjian damai. Nah selama perjanjian damai itu ditaati. Perjanjian damai itu berlaku. Maka statusnya ya dia menjadi mu'ahid. Dan karena itu tidak boleh dilukai. Tidak boleh diganggu. Tidak boleh diserang. Nah kemudian yang secara umum. Itu adalah orang kafir. Ahlul kitab. Biasa disebut kitabi. Ahlul kitab. Kemudian Ahlul awsan. Ini wasani. Ini penyembah berhala. Nah ini Ahlul awsan. Ini Ahlul kitab. Kemudian ini al-musyrikun. Orang-orang musyrik. Kemudian al-mulhidun. Ini juga orang-orang yang juga tidak percaya kepada Tuhan ya. Semacam ateis. Ada yang mengartikan mulhid ini ateis. Kemudian orang-orang munafik. Orang-munafik itu juga kafir juga. Jadi kelihatannya sebagai orang Islam. Nah jadi total sebenarnya ada empat ya. Empat klasifikasi. Yang keempat ini adalah klasifikasi umum. Kita mulai dengan klasifikasi teologis. Dalam tafsir Ash-Sharbini. Ulama Ash-Shafi'iyah dari Mesir. Al-Khati'b Ash-Sharbini. Ini saya kutip dari tafsir beliau. Istilah kufur artinya secara bahasa itu menutupi. Ini katanya menutupi ni'mat. Menutupi. Menutupi berarti menyembunyikan. Ila li zuru walail kafir. Makanya secara linguistik itu istilah kafir. Itu digunakan juga untuk petani. Karena petani katanya sesudah menanam. Dia menggali tanah. Kemudian menanam benih. Kemudian benih itu ditutup dengan tanah. Makanya orang petani dalam bahasa Arab itu juga disebut kafir. Artinya yang menutupi benih. Kemudian malamnya juga secara figuratif itu disebut kafir. Ini secara figuratif. Karena malam itu menutupi siang. Nah itu secara metaforis figuratif. Dan kemudian juga pembungkus buah itu juga disebut kafir. Menjadi penutup, pembungkus. Itu istilah secara bahasa. Sama kayak nabi. Kalau secara bahasa artinya pembawa berita. Tapi bukan berarti semua pembawa berita adalah nabi. Kalau secara teknis. Ini menurut agama. Kalau menurut agama kafir itu artinya menolak segala yang diketahui pasti dibawa oleh rasul. Jadi misalnya yang sudah pasti yaitu dibawa oleh, disampaikan oleh rasulullah adalah Al-Quran. Maka orang yang menolak mengingkari Al-Quran yaitu kufur. Jadi apa yang diketahui dengan pasti itu dibawa oleh rasulullah berarti diajarkan oleh rasulullah. Misalnya sholat itu wajib. Nah itu adalah sesuatu yang diketahui dengan pasti, dengan jelas. Tidak ada keraguan di situ. Maka mengingkarinya yaitu kufur. Itu menurut syari ini bukan kata saya. Saya mau menjelaskan saja. Dan kufur itu ada empat macam. Empat macam. Empat macam itu beliau jelaskan. Satu, kufru inkar. Dua, kufur juhud. Tiga, kufur ainad. Empat, kufur nifak. Ini saya sudah tulis ya. Yang pertama tadi, kufur inkar. Saya nyebutnya kufur total. Kufur inkar itu kufur total. Kemudian, kufur juhud itu kufur verbal. Yang dua. Ini satu. Ini dua. Kemudian yang ketiga, kufur ainad. Kufur aktual. Aktual ini maksudnya berhubungan dengan action. Bukan aktual seperti kopi. Aktual. Atau berita aktual. Bukan aktual dalam arti hangat. Tapi maksudnya kufur dengan perbuatan. Dengan action. Terus yang keempat adalah kufur nifak. Saya terjemahkan ini kufur mental. Atau kufur batin. Kemudian kata beliau. Yang pertama. Kufur inkar. Tidak mengenal Allah sama sekali. Dan tidak mengakuinya. Ini kufur inkar. Kemudian kufur juhud. Kata beliau. Mengenal Allah. Dia tahu Allah itu ada. Dan dia sebenarnya mengakui adanya Allah itu. Tetapi dia tidak mau mengakui secara verbal. Itu kufur juhud. Kemudian kufur yang ketiga. Itu kufur ainad. Ayya'arif Allah biqalbihi wa ya'atarif bilisanihi wa layadinu bihi. Dia tahu Allah itu ada. Allah itu Tuhan. Dan dia mengakui. Mengakui tapi tidak mau mengikuti. Tidak mau mengikuti. Ini kufur ainad. Dicontohkan ya. Sekarang kufri Abi Talib. Seperti paman Rasulullah itu yang katanya dalam syair. Mengatakan. Walakad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyyati dina. Lawla malamatu aw hazaru masabbatin lawajad tani samhan bizaka mubina. Aku sesungguhnya tahu bahwa agama Muhammad itu adalah sebaik-baik agama makhluk. Sebaik-baik agama manusia. Kalau bukan karena khawatir, khawatir dicela, dikritik, ataupun dicacimaki, niscaya. Kalau seandainya aku tidak khawatir itu, niscaya engkau akan mendapatiku menerima agama tersebut dengan jelas. Artinya, beliau tidak menerima agama Islam itu karena pertimbangan-pertimbangan tadi. Kemudian, yang keempat, kufur nifak. Ay yuqirro bil lisan wala ya'taqid bil kolm. Jadi, mengakui secara verbal, secara lisan, tapi dalam hati, dalam batin, dalam pikiran sebenarnya menolak. Sebenarnya tidak percaya. Itu munafiq. Yang kedua, klasifikasi psikologis. Ini klasifikasi dari Sheikh Izzuddin Al-Wayanuni, ulama Syria, dalam kitab beliau Al-Kufr Wal-Mukaffirat. Dia mengatakan, Al-Kufru salatatu anwa'in. Al-Awwal, Al-Kufru al-Jahli. Kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka kafir. Mereka tidak masuk Islam. Itu karena ini. Ini yang mayoritas. Mayoritas orang ini karena ini. Karena mereka jahil. Karena mereka belum tahu atau tidak tahu. Belum tahu Islam itu apa, bagaimana. Belum tahu itu karena mereka tidak diajar. Karena mereka tidak dikasih tahu. Karena belum ada orang yang berda'wah. Atau karena mereka sendiri yang tidak mau belajar, tidak mau tahu. Itu kufur jahil. Jadi apapun alasannya, mau belum tahu, tidak tahu, masa bodoh. Ya dia tetap kafir. Kalau dia memang tidak masuk Islam, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Jadi ini kita lihat, lebih melihat, meninjau sebabnya. Faktor mengapa seseorang itu tidak masuk Islam. Seseorang itu kafir. Yang kedua, kata Syekh Al-Babayuni ini, Al-Kufru al-Juhudi al-Ainadi. Ini adalah orang yang kafir, padahal dia tahu. Tapi dia menolak. Menolak untuk percaya. Menolak untuk menerima. Menolak untuk ikut. Ini seperti Firaun katanya. Kafir Firaun. Firaun itu dia tahu Nabi Musa ini tidak bohong. Dan benar Nabi Musa bilang, engkau bukan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nabi Musa bilang begitu kepada Firaun. Tapi Firaun bilang, bohong. Tidak mau terima. Nabi Musa berfirman dalam surah. Nama Al-Fastak Baru. Wakanu qawman alin. Wajahadu biha. Wastaikonat ha anfusuhum zulman wa'luwa. Ini mereka mengingkari. Apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Padahal mereka meyakini. Dalam dirinya itu. Kita tahu bahwa. Yang disampaikan itu benar. Tapi gak mau terima. Ya mungkin kita juga. Kadang sering begitu kan. Karena ego. Karena kita merasa lebih begini, lebih hebat, lebih apa. Sehingga kita, walaupun kita salah, kita bertahan. Itu kalau bertahan dalam soal yang reme temeh. Masalah-masalah. Soal kerupuk. Soal kecendol. Gak sampai kufur. Tapi kalau masalah keimanan. Nah ini jadi kufur. Yang ketiga. Ini kufur hukmi. Al-kufur hukmi. Wahuwa. Oh iya ini tadi. Nah sebab dari kufur juhudi ini adalah takabur. Sombong. Istikbar. Merasa. Merasa besar. Merasa hebat. Kalau kufur hukmi. Wahuwa ma ja'alahu syari'u amaratan. Gapake tashdid. Dia bukan amarat. Tapi amaratan. Ay. Ditangkan alamatan. Ala takzim. Kal istighfaf. Bima yajibu ta'zimuhu min Allahi ta'ala. Wa malaikatihi. Wa kutubihi. Wa rusulihi. Wa liwmi l-akhir. Wa mafihi. Min al-hashr. Wal-hissab. Wa wazni l-a'mal. Wal-jannah. Wal-nar. Wa kal istighfaf. Bishari'ah. Ini adalah orang yang menjadi kafir gara-gara dia mendustakan. Padahal dia tahu dan dia paham. Tetapi dia menganggap itu bohong. Dia menolak. Jadi ini mirip-mirip dengan yang kedua. Cuma ini ciri-ciri ini biasanya terjadi pada orang yang dia zohirnya mungkin orang Islam. Ngakunya orang Islam. Tapi dia meremehkan. Meremehkan Allah. Meremehkan malaikat. Meremehkan kitab suci. Kan ada tuh. Saya lupa ditampilkan. Itu yang menistakan agama. Merecehkan. Ini istighfaf ini. Merecehkan. Jadi melecehkan Allah. Merecehkan malaikat. Merecehkan para rasul. Para nabi. Merecehkan akhirat. Kemudian ini semua baik secara lisan maupun dalam perbuatan. Misalnya bisa. Ada kan yang bilang gini. Saya enggak takut masuk meraka. Saya malah lebih suka masuk meraka. Kok begitu? Iya. Bisa ketemu artis-artis. Itu kan bodoh ya. Dan kalau itu adalah untuk mengolok-olok. Melecehkan. Nah itu masuk kufur. Itu ada pembahasan khusus dalam kitab Riddah. Dalam kitab-kitab Fikih. Walistighfaf bisyariah. Dan juga melecehkan syariat. Menganggap enteng. Istighfaf itu ya. Meremehkan. Melecehkan syariat. Kemudian ada sub-klasifikasi teologis. Yang tadi saya sebut sebagai klasifikasi umum. Ini kalau kita baca kitab Imaman Nawawi. Kita borodututol ibn Jelid 7. Yang mengatakan. Falkuffaru salah satu wasnaf. Orang-orang kafir itu digolongkan menjadi tiga. Yang pertama. Orang kafir yang ahlul kitab. Nah lihat ini ya. Jadi orang kafir yang ahlul kitab ya itu. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Yahud dan Masyarakat. Nah mereka ini. Kena kewajiban jizyah sebenarnya. Kalau mau. Nggak usah sih kalau mereka mau dapat. Mereka rasional. Mereka mau hidup aman. Dilindungi hak-haknya. Dan dijamin kebebasannya. Mereka akan milih menjadi ahlul timmah. Kemudian yang kedua adalah majusi. Ini ahlul kitab. Tadi sekarang disebut kitabi. Terus yang ketiga. Adalah para penyembah berhala. Abadatul awsan. Yang disebut wasani. Wasani itu dari awsan. Di dalam surah Ibrahim itu. Disebut asnam. Jadi orang-orang yang menyembah berhala. Kalau sekarang itu mungkin yang seperti. Pakai-pakai boneka. Macam-macam lah. Bentuknya dari kayu. Dari batu. Dari plastik. Bahkan ada kalau di India itu. Yang menyembah Mahatma Gandhi. Jadi Mahatma Gandhi dibikin patungnya. Kemudian ada juga yang menyembah Donald Trump. Donald Trump. Orang itu tapi udah mati. Baru beberapa tahun yang lalu mati. Menyembah matahari. Nah ini semua kafir. Yang menyembah malekat. Menyembah jin. Semua orang kafir dalam kategori yang ketiga. Jadi bukan ahlul kitab. Bukan majusi. Tapi wasani. Jadi kalau kita bicara tentang non-muslim. Non-muslim itu ada banyak kategorinya. Semua non-muslim itu kafir. Kalau dia tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya kepada Rasulullah. Dia kafir. Di kafir orang Nasroni kafir. Orang Yahudi kafir. Ahlul kitab kafir. Kalau dibilang. Lai susawaan. Itu banyak yang tidak baca. Tafsir. Lai susawaan min ahlil kitabi. Man'a man'a bila. Itu kalau orang kitab yang ber. Ahlul kitab yang beriman. Itu berarti dia masuk Islam. Karena kalau dia tidak masuk Islam. Ya dia ahlul kitab yang kafir. Kalau dia beriman. Ya dia masuk Islam. Jadi ahlul kitab itu. Kalau dia masuk Islam. Jadi muslim. Dia beriman. Dia tidak disebut ahlul kitab lagi. Itu kategori ahlul kitab. Termasuk ahlul kitab ini orang Yahudi. Jadi ini bukan. Yahudi bukan sebagai etnis. Tapi sebagai kelompok umat beragama. Yang agama yang keliru ya. Terus kalau dalam Al-Quran itu ada yang disebut. Sobi'in. Diterjemahkan kalau bahasa Inggris itu. Sabi'in. Ini kategorinya. Nasrani dan Yahudi. Orang Kristen dan Yahudi termasuk ahlul kitab. Kemudian ahlul kitab ini termasuk orang-orang kafir, kufar. Bersama orang majusi dan musyrik. Jadi kalau kita lihat kategori tadi yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Itu kan satu orang kafir itu ahlul kitab. Yang kedua majusi. Ini yang pertama ahlul kitab. Al-Kufar salah satu aksam. Ini ahlul kitab. Ini satu. Kemudian. Orang musyrik. Orang musyrik bukan ahlul kitab, tapi kafir. Sudah jelas, sudah tentu. Penjelasan para ulama fikih. Zahabah jumhurul fuqaha ila anna ahlul kitab. Umul Yahud wa Nasr. Ahlul kitab itu. Bifirokihimul muhtalifa. Dengan segala sekte dan alirannya. Itu orang Yahudi dan Nasrani kan ada macam-macam. Ada umul dia protestan ke katolik. Ke Besterian. Kalau di sekte zaman sekarang. Kalau dulu Nestorians. Kemudian Melkits. Kemudian Jacobits. Orang Amerika bilang Jacobites. Melkites. Dengan Nestorians. Itu sekte-sekte zaman dahulu. Sekte-sekte Kristen zaman dahulu. Dengan semua sekte masuk semua ahlul kitab. Watawasa'al Hanafiya faqalu. Para ulama mazhab Hanafi berkata. In ahlal kitab hum kullu man yu'minu binabiyyin. Wa yuqirru bi kitabin. Wa yashmalul yahud. Wa nasara wa man amana bizaburi daud. Wasuhu fi Ibrahim wa syif. Wa zhalika li'anahum ya'taqiduna dinan samawiyyan munazzalan bi kitabin. Para ulama mazhab Hanafi mengatakan ahlul kitab adalah semua orang yang percaya pada nabi dan pada wahyu berupa kitab suci. Termasuk orang Yahudi dan Nasroni dan meskipun bukan Yahudi dan Nasroni kalau mereka percaya pada nabi dikategorikan sebagai ahlul kitab. Terus dalilnya. Wastadalal jumhur bi qawlihi ta'ala antakulu innama unzil al kitab ala ta'ifataini min qoblina. Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 156. Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja. Ya berarti ini menunjuk bahwa yang dimaksud ahlul kitab dalam Al-Quran itu ya dua golongan itu. Yahudi dan Nasroni. Kemudian ahlul kitab tadi yang disebut sebagai ahlul zimah. Kan tadi ahlul kitab itu dia bisa ya ini ya yang kategori disini. Nah ini harbi. Nah jadi seorang ahlul kitab itu dia bisa jadi harbi. Bisa jadi zimih. Ini bisa jadi harbi. Bisa jadi zimih. Bisa jadi mustamin. Bisa jadi mu'ahid. Karena ada pilihan yang empat. Kalau dia memutuskan untuk menjadi ahlul zimah. Menjadi zimih. Dikatakan disini. Pemimpin umat Islam atau wakilnya boleh melakukan akad zimah dengan orang kafir ahlul kitab. Ataupun orang kafir selain ahlul kitab. Sebagian ulama tidak membolehkan akad zimah itu kepada selain ahlul kitab yang Yahudi dan Nasroni. Berarti kalau bukan Yahudi dan Nasroni tidak berhak untuk melakukan akad zimah. Akad zimah tadi untuk mendapatkan perlindungan hak dan jaminan perlindungan hukum dan jaminan keamanan. Dengan kompensasi mereka harus membayar jizyah. Dan dalilnya adalah firman Allah dalam surat atau bayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah. Pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi konsekuensi zimah itu. Kalau orang al-kitab menjadi warga negara di sebuah negara muslim. Mayoritas muslim. Maka dia berhak mendapat perlindungan hukum dan jaminan keamanan. Dengan syarat dia membayar jizyah. Membayar pajak. Kemudian dia mematuhi hukum yang berlaku. Dan dia dijamin haknya. Dan keamanannya juga. Berarti orang tidak boleh melukai dia. Tidak boleh mengambil harta miliknya ahlul kitab itu. Sembarangan. Berarti dia harus bukan sekedar dihormati. Bukan sekedar dihargai. Tetapi dia punya hak dan kewajiban yang sama. Sebagai warga negara dengan orang-orang Islam. Jadi kan orang Islam harus diberikan perlindungan hukum. Dan jaminan keamanan. Berarti kalau ada orang yang misalnya mencuri motornya. Kalau ada orang yang masuk ke rumahnya tanpa izin. Itu kan harus dihukum. Harus diperkarakan. Begitu juga. Kepada ahlul kitab yang sudah mengikat perjanjian. Yang sudah disebut sebagai zimi. Sebagai ahlul zimah. Tadi kan kita katakan ada empat kategori. Jadi orang-orang kafir mau yang alul kitab. Ataupun majusi. Ataupun nasroni. Mereka bisa jadi zimi. Ini di Mesir. Orang Koptik. Orang Kristen Mesir. Ini dia harus dilindungi. Dan itu sejak zaman dulu. Jadi ini yang berlaku dari zaman Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah memberikan jaminan zimah itu. Jaminan perlindungan hukum dan keamanan. Kepada orang kafir. Yang sudah menjadi ahlul zimah. Menjadi zimi. Tapi kalau orang kafir yang memerangi orang Islam. Seperti di Palestine. Di Syria. Misalnya di Afganistan. Ini disebut kafir harbi. Yang begini. Ini tidak berhak dilindungi. Dia menyerang orang Islam. Ini kafir harbi. Ini kafir harbi. Yang ini kafir zimi. Jadi kalau kita misalnya melupakan dua kategori ini. Kita hanya melihat. Oh ini ahlul kitab. Ini tidak jelas. Ahlul kitab ini bisa jadi zimi. Bisa jadi harbi. Kemudian. Wasani. Wasani ini bukan Yahudi. Bukan Nasroni. Tapi dia menyembah berhala. Ini dari dulu sampai sekarang pun ada. Dan mungkin sampai hari kiamat juga ya. Di dalam Al-Quran yang Allah berfirman. Inna ma ta'buduna min dunillahi awsana. Jadi istilah wasani. Itu dari awsan. Awsan ini jama. Bentuk jama. Bentuk singularnya adalah wasan. Wasan. Jama'nya adalah awsan. Ini bentuk jama'nya. Nah ini dari wasan. Itu kemudian orangnya yang menyembah berhala. Bahasa Inggrisnya idolater. Atau idol worshiper. Nah bagaimana status orang yang menyembah berhala. Sama juga. Jadi orang yang menyembah berhala itu ada yang zimi. Berarti dia tinggal di dalam negara yang dikuasai oleh orang Islam. Atau dia bisa jadi dia harbi. Berarti kita bisa balik ya. Berarti orang non-muslim yang memusuhi orang Islam. Memusuhi dan memerangi dan menyerang orang Islam. Orang Islam non-muslim. Jadi orang kafir. Kafir harbi itu bisa jadi ahlul kitab. Bisa jadi juga bukan ahlul kitab. Nah jadi kafir harbi yang ahlul kitab. Itu disini. Ini artinya kalau dia ini misalnya orang Yahudi. Eh orang Israel. Masuknya disini. Nah dia. Ini berarti ini. Kalau dia orang Israel. Jadi dia ahlul kitab dan dia harbi. Tapi kalau ada juga ahlul kitab yang bukan harbi. Tapi dia zimi. Berarti disini. Ini seperti ini. Ini ahlul kitab yang zimi. Atau orang. Jadi kafir. Ahlul kitab zimi. Ada lagi kafir. Dia bukan ahlul kitab. Dia kafir. Terus dia zimi. Tapi dia bukan ahlul kitab ya. Dia mungkin penyembah berhala. Berarti disini. Semua ini kafir. Mau kitabi, mau harbi, mau zimi, mau wasani. Jadi ini berkaitan dengan tadi hak dan keamanan. Perlindungan hukum dan jaminan keselamatan. Itu zimi atau tidak zimi. Kalau dia harbi sudah pasti bukan zimi. Ini harusnya tidak ada irisan disini. Ini salah. Salah ini. Disini harusnya tidak ada irisan antara harbi dan zimi. Atau mungkin ya bisa jadi juga ini yang pura-pura zimi kali ini. Ini pura-pura zimi tapi sebenarnya harbi. Begitu juga penyembah berhala. Ada yang dia berhak mendapat perlindungan hukum dan jaminan keamanan. Ada juga yang tidak kalau dia harbi. Kalau dia memerangi orang Islam. Kalau misalnya kok kelihatannya rumit. Ya memang begitu ya. Memang kita harus detil. Harus spesifik dalam soal ini. Tidak bisa menyamaratakan. Tidak bisa dipukul rata saja. Pokoknya kafir. Kafir apa dulu. Kemudian kalau secara politis warga negara sebuah negara yang dipimpin oleh orang Islam. Nah itu warga negara itu diklasifikasi menjadi lima golongan. Dikelompokkan menjadi lima golongan. Yang pertama itu ahlul harb. Itu tadi yang disebut harbi. Kafir harbi. Ini ahlul harb. Awil harbiyun. Jamaknya harbiyun. Kalau satu harbi. Um, ghairul muslimin. Ini ghairul muslimin. Ini kan non. Ghairul. Non. Non muslim. Alladzina lam yadkhulu fi akbid zimma. Jadi harbi itu yang tidak mengikat akad zimma. Ini. Harbi itu dia bukan. Harbi itu dia bukan. Bukan. Zimmi. Berarti disini. Kafir harbi itu adalah kelawan dari zimmi. Non muslim yang tidak mengikat perjanjian zimma. Dan tidak dapat jaminan keamanan. Perlindungan hukum dari pemerintah muslim. Ini misalnya dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Ini kitab Masa Syafiang. Kemudian kategori yang kedua. Warga negara yang dia bukan orang Islam. Mau disebut non muslim boleh. Mau disebut kafir zimmi juga boleh. Ini tapi dia ahlu zimma. Non muslim yang tinggal di negeri orang Islam. Dan dilindungi haknya dan keselamatannya. Dengan membayar jizya. Dan dia harus mengikuti aturan perundang-undangan. Aturan hukum yang berlaku di negara muslim itu. Dan kalau demikian. Syarat-syarat itu yang barusan disebut itu dipenuhi. Maka dia dilindungi jiwanya. Berarti tidak boleh dibunuh. Kemudian dilindungi harta miliknya. Tidak boleh dirampas. Dicuri. Tidak boleh. Berarti orang yang mencuri harta milik kafir zimmi. Itu akan diproses. Seperti juga kalau orang mencuri harta orang Islam. Kumul kufar. Ahlu zimma ini mereka orang kafir. Akorru disini berarti tinggal. Aku mufidari l'islam. Mereka tinggal jadi penduduk di negara orang Islam. Ala kufrihim. Mereka tetap kafir. Tetapi biltiza mil jizya. Tapi mereka membayar jizya. Wanufu zi akamil islam pihim. Dan mengikuti hukum Islam yang berlaku di wilayah negara tersebut. Terus yang ketiga. Ahlul bagi. Ini adalah penduduk warga negara yang tidak mau tunduk kepada pemerintah. Dan memberontak angkat senjata. Ahlul bagi awil bugad. Hum firqatun. Khorajat. Ala imamil muslimin. Limana'i haqqin. Au li khala'ihin. Wahum ahlu mana'at. Karena mereka berarti khorajat. Sering secara teologis mereka disebut khawarij. Yang memberontak berusaha menggulingkan pemimpin kaum muslim. Kalau di zaman modern ini yang bugad itu bukan hanya dari dalam. Banyak juga bugad dari luas. Intervensi asing. Karena itulah sebagian ulama misalnya mengkategorikan. Nah ini bugad ini. Mengkategorikan sebagai bugad atau ahlul bagi. Itu seperti dulu ya ada pemerontakan gerakan DITI. Misalnya itu ada. Yang berpendapat itu ahlul bagi. Ya tentu. Saya katakan itu ada yang berpendapat. Ada juga yang berpendapat tidak. Karena menganggap misalnya. Itu kan berlaku. Istilah ini apabila pemimpin yang dilawan. Itu adalah imamul muslimin. Tapi kalau pemimpinnya misalnya bukan imamul muslimin. Nah itu apakah masih bisa diterapkan istilah ahlul bugad atau tidak. Ahlul bagi atau bugad atau tidak. Ya itu peruang yang bisa didiskusikan. Terus kategori yang keempat adalah ahlul ahdi. Orangnya disebut dia kafir mu'ahid. Umul ladina sholahahum. Bukan sholih ini ya. Sholaha. Ini dari sulhun. Artinya perjanjian damai. Salahahum imamul muslimin ala inha'il harb. Muddatan ma'lumatan limasrahatin ya ra'ah. Walmu'ahid. Ini. Walmu'ahid. Walmu'ahid. Ini adalah kelompok warga negara. Mereka orang kafir tapi yang mengikat perjanjian damai. Minjatan senjata dengan pemerintah muslim untuk jangka waktu tertentu. Dan karena itu mendapat perlindungan hukum dan jaminan keamanan. Ada hadis. Ini dalilnya. Riwayat Imam Ahmad dan Abu Daun. Rasulullah bersabda. La yuktalu muslimun bi kafirin. Wa la zu'ahdin bi'ahdihi. Bahwa status orang kafir yang mu'ahid mengikat perjanjian ini yang dapat perlindungan hukum itu akhirnya sama. Berarti tidak boleh dibunuh sembarangan. Dan karena itu apabila dia dibunuh maka berlakulah juga kisos. Karena dia bukan orang Islam. Dia kafir. Tapi orang kafir yang mendapat perlindungan hukum. Kategori yang kelima. Ini adalah penduduk yang disebut mustamin. Al-mustaminun. Di sini ahlul ahdi. Al-mustaminun wal-mustamin fil asli at-tolibu lil aman. Kalau bahasa sekarangnya ini tolib ini seeker. Aman kalau bahasa sekarang itu dari bahasa dulu ya. Asilum seeker. Bahasa Indonesia-nya. Ini bahasa Inggrisnya. Asilum seeker. Ini seeker-nya pencari atau peminta. Kemudian asilum suaka. Peminta, pencari, suaka. Termasuklah itu pengungsi itu ya. Seperti orang-orang Gohinya. Misalnya. Tapi itu mereka orang Islam. Misalnya kalau orang bukan Islam terus minta suaka politik ke negara yang penduduknya beragama Islam. Ini disebut ya. Wahuwa al-kafiru ya dekhulu darul Islam bi-amanin. Awil Muslim izah dakhola darul kufar bi-amanin. Dan sebaliknya. Orang kafir yang meminta suaka politik dan jaminan keamanan dari pemerintah Muslim. Karena itu dilindungi haknya. Atau sebaliknya orang Islam yang datang ke negara bukan Islam. Dan minta jaminan keselamatan. Jadi kayak ini sebenarnya yang dipakai dalam hubungan internasional. Jadi duta besar. Duta besar dari Turki ke Vienna. Ke Jerman. Ini misalnya zaman Turki. Itu kan mereka sebenarnya bermusuhan ya. Karena Vienna itu pernah dikepung. Nah itu tapi kalau utusan dari Sultan, utusan dari Raja sebagai duta besar. Itu dapat jaminan perlindungan hukum. Maka statusnya kalau dia misalnya tinggal di utusan dari duta besar. Dia tinggal selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Statusnya itu dia bukan ahlul ahdi, tapi statusnya mustamin. Kalau sekarang ini ya turis. Nah jadi turis itu statusnya adalah mustamin. Ini tamu. Kalau tamu kan istilah yang umum. Kalau istilah hukumnya, ini mustamin. Kemudian hukum-hukum yang terkait dengan non-muslim. Nah kalau non-muslim itu ahlul kitab. Apakah boleh kita makan makanan ahlul kitab ya. Berarti makanan orang kafir yang ahlul kitab. Para ulama ketika sepakat membolehkan makanan semblihan ahlul kitab. Saya perlu ditambahkan ya, semblihan. Makanan semblihan ahlul kitab. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat lima. Makanan semblihan ahlul kitab itu halal bagimu dan makanan kalian pun halal bagi mereka. Tidak ada perbedaan hukum semblihan ahlul kitab yang kafir harbi ataupun kafir zimi. Kita sudah tahu. Jadi selagi makanan itu disembeli oleh ahlul kitab, mau harbi atau zimi sama. Statusnya hukumnya. Namun dalil umum ini firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ini dalil umum halal bagimu ini. Ditaksis. Dikecualikan apabila diketahui kalau makanan tersebut. Ini makanan-makanan yang dari ahlul kitab itu adalah barang yang diharamkan. Jadi makanya ditekati para ulama termasuk ini ya terjemahan yang dalam versi Departemen Agama itu menambahkan dalam kurung semblihan. Artinya kalau tidak disembeli, berarti kan jadi bangkai atau darah atau daging babi. Ini makanan ahlul kitab, tapi daging babi. Tapi kan bisa. Ini dari ahlul kitab, ya tetap haram. Atau daging hewan yang mati dengan cara dipukul dan sebagainya. Tidak masuk. Ini kadang kita suka pakai yang dalil umumnya itu. Dan kita mengabaikan dalil lain yang menghususkan. Jadi kita harus tahu ya apakah proses-proses untuk pengolahan di penjagalan itu. Jadi apakah daging yang diproduksi oleh ahlul kitab itu memang mengikuti proses yang benar, ini disembeli dengan nama Allah atau tidak. Kemudian caranya itu bagaimana. Ini laporan di hasil kunjungan dengan kamera tersembunyi di daerah Maryland di Amerika. High Speed Chicken Slaughter. High Speed ya. Jadi dikatakan itu unggas yang ada di rumah slaughterhouse itu, still hanging from shackles. Digantung begini. In the water bath, it is likely that birds would have, birds ini maksudnya bukan burung, unggas. Have experience, prolonged, possibly painful, electrical shock. Di setrum. Di setrum dulu katanya itu supaya mereka tidak merasa sakit ketika dibunuh. While they died of drowning. Ada juga kemungkinan ketika mati. Jadi ayam-ayam ini atau hewan itu mati sesudah di setrum atau ketika ditenggelamkan itu. Dalil lain yang harus kita perhatikan adalah dalam surah Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi kalau kita bisa memastikan bahwa makanan dari ahli kitab itu disembelih dengan nama Allah. Boleh, kalau tidak itu yang jadinya syubahat. Atau dicekik, yang tercekik, yang digencet. Sehingga nafasnya berhenti, habis itu mati. Mati juga, itu dibilang jadi, kalau sudah mati berarti tidak disembelih. Jadi dia sudah mati duluan, baru misalnya habis itu dipotong, itu sudah jadi kategori bangkai. Atau yang dipukul, dipukul, atau yang jatuh. Kalau muterot jatuh-jatuh, tersungkur, jatuh dari kalau hewan liar itu kan, dia misalnya jatuh ke jurang, hati, atau jatuh dari pohon, atau emang dijatuhkan dari ketinggian. Dibanting, kalau jatuh ini, kalau sekarang mungkin dibanting gitu ya. Dibanting, kemuk, haram, atau ditanduk. Berarti pakai benda tajam. Diterkam oleh binatang buas. Diterkam oleh binatang buas. Supaya kita tidak menggampangkan. Kemudian menikahi ahlul kitab. Para wukoha empat mazhab sepakat bahwa laki-laki muslim boleh menikahi ahlul kitab. Ini kabar gembira buat Ustaz Syafahat. Dan dihalalkan, ini dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab. Perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan berarti bukan pelacur, bukan perempuan yang bejat, perempuan baik-baik. Dari golongan ahlul kitab. Dengan syarat, katanya, melalui prosedur yang syarih, ada mas kawin dengan akad nikah. Kemudian, perlakuan hukum terhadap ahlul lima. Tadi kan dikatakan kalau orang kafir itu sebagai warga negara di kalangan orang Islam dan dia mengikat perjanjian sebagai ahlul zimmah, sebagai zimmi, maka dia harus taat kepada undang-undang hukum yang berlaku, hukum orang Islam. Di sini disebut ahlul zimmah, ahadul muslimin ala ayyajri alaihim hukmullah warasulihi. Maka berlaku hukum Allah dan Rasulnya. Jadi status ahlul zimmah itu secara hukum beda dengan ahlul hukmah, dengan kafir mu'ahid. Tadi yang kafir harbi tapi yang dalam perjanjian. Dan beda juga statusnya dengan musta'minin. Tadi yang mencari suaka atau minta jaminan karena mereka untuk sementara waktu. Karena mereka bukan penduduk tetap. Musta'minin ini bukan penduduk tetap. Sementara itu kayak misalnya turis, wisatawan, ataupun duta besar, ataupun orang diplomat. Itu baru tidak berlaku hukum di negara orang Islam itu. Kemudian bagaimana kalau orang ahlul kitab itu mereka melanggar. Kalau mereka tinggal bersama dalam satu kampung, satu kelurahan, kabupaten, satu provinsi dengan orang Islam, maka semua yang berlaku bagi orang Islam di wilayah tersebut berlaku juga atas mereka. Bagaimana kalau misalnya tadi di satu wilayah, satu wilayah ada ahlul kitab. Ahlul kitab tinggal kemudian mereka ini zimmi, ahlul kitab dan zimmi. Lalu mereka melakukan pelanggaran. Misalnya mereka melakukan tindakan kufur, kemudian mereka minum minuman keras, melakukan maksiat, kemudian mereka misalnya melakukan pelacuran. Mereka tinggal di negara orang Islam. Bagaimana? Katanya, apakah mereka harus dihukum juga? Di sini, apabila mereka tidak terang-terangan, maka tidak perlu diganggu. Jadi selagi misalnya minum-minuman keras itu di dalam rumahnya, tidak di jalanan, tidak secara terbuka, seperti itu juga. Pokoknya semua maksiat yang dilakukan itu kalau secara tertutup, tidak secara terang-terangan, maka tidak perlu dilakukan hukum. Tidak disentuh. Jadi mereka tidak perlu dikenakan sanksi karena melakukan hal-hal yang kita yakini haram, yang kita tidak lakukan. Namun mereka dilarang menunjukkan, dilarang memamerkan, dilarang memperlihatkan, mempublikasikan, termasuklah ini mempublikasikan apa yang mereka lakukan itu, yang haram-haram itu kepada kaum muslim. Berarti pelanggarannya adalah pelanggaran ini. Ini pelanggaran kalau itu dilakukan terang-tangan atau itu dibeberkan. Nah itu kalau mereka tinggal bersama, nyampur sama orang Islam. Kalau alul kitab yang zimi, warga negara yang non-muslim itu, mereka tinggal di klaster, berarti di wilayah khusus, maka mereka diberikan kebebasan, mereka dibolehkan. Terserah kalau mau melakukan apa yang bagi kaum muslim yang haram, walaupun terang-terangan. Seperti cerita, saya sendiri belum pernah, tapi kata orang yang pernah berkunjung itu ke satu tempat, yang mayoritas penduduknya bukan Islam. Di situ kotanya ada babi, pesate babi, kemudian babi guling. Bukan babinya berguling, babi dipanggang. Di panggang, itu di pinggir-pinggir jalan. Jadi di depan-depan restoran, depan-depan warung, itu ada alat bakarnya. Itu kalau memang itu wilayah khusus untuk non-muslim, itu dibolehkan. Tidak dilarang. palayum na'un. Namun, kalau yang dilakukan itu adalah seperti persinahan, pelacuran, walaupun mereka tinggal di wilayah khusus, maka itu harus dilarang. Dasarnya adalah, karena katanya perbuatan tersebut dilarang juga oleh agama mereka. Jadi kan berarti hal-hal negatif itu ada yang ada yang kita buat beginilah. Ini maksyiatan ya. Maksyiat itu. Ada yang dilarang oleh agama kita dan dilarang juga oleh agama mereka. Nah gitu. Kalau yang dilarang juga oleh agama mereka, dilarang oleh agama kita, ini tidak boleh terang-terang. Kalau yang hanya misalnya menurut agama kita itu haram, tapi menurut agama mereka itu boleh, maka ya itu tadi dibolehkan asalkan tidak terang-terangan. Yang terakhir ini tentang bagaimana kalau ahlu zimah, penduduk non-muslim itu tinggal bersama orang Islam, kemudian mereka menyerupai orang Islam. Jadi ada aturannya, itu ahlu zimah, orang kafir zimi, walaupun mereka diberikan perlindungan hukum dan dijamin keamanannya, keselamatannya, namun tidak boleh menyerupai orang Islam dalam penampilan. ada semacam dress code. Ya mungkin kayak begini ya, kayak misalnya kan polisi itu pakai uniform ada seragamnya. Yang bukan polisi nggak boleh berseragam polisi. Dan sebaliknya kan, emang yang bukan polisi tidak boleh berseragam polisi, kalau polisi boleh pakaian preman. jadi itu aturan itu berlaku, kalau untuk ahlu zimah itu sebaliknya orang Islam tidak boleh meniru atau menyerupai ahlu zimah dan ahlu zimah juga tidak dibolehkan. Sampai begitu. Dan ini makanya ini yang dia dikritik oleh para penolak ke syariat dan hukum Islam itu diskriminasi. Masalah Anda setuju atau tidak setuju kita mau menerapkan atau tidak menerapkan itu soal lain. Yang penting kita harus tahu dulu harus harus paham dulu ini ilmunya. At-tashabuh bil-kufar. Jadi orang-orang kafir tidak boleh menyerupai orang Islam. orang Islam juga tidak boleh menyerupai orang kafir atau syabuh bil-kufar. Menyerupai ini ada beberapa ada tiga kategori. Yang pertama karena al-ishtiroq bayinahumma fi maknan minal ma'ani seperti fi sifah min sifat jadi menyerupai dalam karakter itu tidak boleh. Kemudian yang kedua larangan menyerupai ini mengikuti mengikuti menyerup wat-ta'asi wat-ta'asi itu simpati kan ada seorang tokoh yang bilang ya kita apa salahnya kalau orang lain tetangga kita berbahagia terus kita ikut bahagia nah itu jadi kalau itu ada kaitannya dengan akidah nah itu termasuk ta'asi ataupun taklid kita meniru ikut-ikutan ataupun kita menyetujui mu'afakoh menyetujui keyakinan mereka misalnya keyakinan bahwa Yesus Kristus itu lahir tanggal 25 Desember jadi kita menyetujui apakah betul Yesus Kristus itu lahir pada tanggal 25 Desember ketika turun salju apakah betul kalau dalam Al-Quran kan dikatakan itu Sayyidatina Mariam disuruh mengguncangkan pohon kurma itu katanya musim kurma itu terjadi musim panas bukan pada musim dingin jadi kalau menurut Al-Quran Nabi Yesus Kristus itu Nabi Isa itu tidak dilahirkan di musim dingin termasuk larangan untuk meniru menyerupai orang-orang kafir itu dalam hal pakaian dalam berpakaian ini mungkin ya makanya dulu ya dulu itu maksudnya dari zaman zaman Belanda dulu itu ada memang para ulama yang melarang jadi orang Islam tidak boleh berpakaian seperti orang Belanda tidak boleh pakai celana panjang tidak boleh pakai sarung tidak boleh pakai dasi pokoknya jangan menyerupai orang Belanda itu dasarnya adalah ini yang kita yang penting mengerti saja tapi sebagian ulama yang membolehkan itu mengatakan kalau kalau pakaian itu tidak ada kaitannya dengan akidah dan bukan merupakan simbol simbol agama maka tidak apa-apa jadi kalau pakaian itu merupakan simbol agama kalau itu merupakan siar siar itu tadi religious simbol misalnya gini orang Kristen pakai kalung salib nah gitu kalau dibilang itu kan cuma kalung itu bukan sekedar kalung itu karena kalung salib itu adalah simbol agama maka tidak boleh kalau pakai kalung kalung saja ya kalung emas ataupun kalung mutiara itu boleh nah ini detil ini mungkin saya lewati saja masih tentang apa meniru menyerupai nah kemudian ini tentang menyerupai atau meniru ikutan orang-orang kafir dalam perayaan dalam hari raya hari hari raya ini pun dilarang berdasarkan hadith umum tadi dan maksud di sini adalah menjauhkan orang Islam dari menyerupai orang-orang kafir jadi menghimbau agar orang Islam jangan menyetujui atau menyerupai orang-orang kafir kemudian berdasarkan firman Allah juga dikhawatirkan ini termasuk itibat millah mengikuti tradisi mereka karena hari raya hari raya suatu agama hari raya keagamaan itu hari raya itu bukan sekedar budaya tetapi termasuk syariat termasuk ajaran agama dan termasuk manasik berdasarkan firman Allah ini jadi makanya para ulama lebih banyak yang melarang daripada yang membolehkan bahkan dulu ulama Turki Usmani Qaddi Khan orang Turki Usmani bilang Qazi Khan mengatakan rojulun ishtaro yauman niruz ini hari raya orang Parsi niruz syai'an lam yashtarihi fi gheri zalikal yaum in aroda bishi ta'zima zalikal yaum kama yu'azimuhul kafarah yakunu kufrah tegas sekali beliau kalau ada orang Islam membeli sesuatu pada hari raya non muslim dia membeli sesuatu misalnya dia beli ayam ayam kan gak apa-apa untuk dia sembeli untuk dia makan tapi katanya yang dia tidak beli kecuali pada hari itu kalau dia membeli sesuatu pada hari raya non muslim yang dia tidak beli kecuali pada hari itu berarti ada hubungan dengan hari itu ada alasan dengan hari itu maka dan itu dengan maksud untuk mengagungkan untuk memuliakan hari raya tersebut maka itu termasuk kufur kan ada tuh kan barang-barang yang memang dijual on special occupation terakhir sekali ini pertanyaan yang diajukan su'ilah fadilatul shaykh an hukmi tahni'atil kufar bi'idil krismas kris krismas maksudnya adalah krismas ini jadi celebration hari raya yang ditanyakan bagaimana hukumnya mengucapkan selamat tahni'ah kalau orang malaysia ngerti ya kalau bahasa indonesia ini mengucapkan selamat hari raya krismas bagaimana hukumnya mengatakan merry krismas terus bagaimana jawaban kita kalau menerima ucapan itu jadi kita kita mengucapkan boleh apa enggak habis itu kita menjawab ucapan selamat natal itu boleh apa enggak kalau kita diundang ke acara perayaan natal diundang anda sebagai tokoh masyarakat misalnya anda diundang atau teman kantor ngundang atau bos ngundang boleh enggak bagaimana bagaimana kalau kita melakukan itu tanpa sengaja kita mengucapkan atau kita menjawab misalnya merry krismas terus kita jawab merry krismas to you bagaimana 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 kalau orang melakukan itu semua mengucapkan atau menjawab ucapan tersebut atau ikut perayaan itu bukan dengan sengaja tapi sekedar untuk bahasa basi atau karena enggak enak karena malu atau karena enggak enak masih ada menjaga perasaan atau banyak karena sebab-sebab sosial atau psikologis dan pertanyaan yang terakhir apakah boleh kita meniru-niru mereka dalam hal itu semua jawaban beliau ini kalau Syekh Usaimin itu negatif wah tapi ini kan wahabi oke mau yang syafi'i sudah dikumpulkan itu sama ada Syekh dari Al-Malibari saya belum sempat tampilkan di sini pendapat para ulama syafi'i tentang bagaimana apakah orang Islam itu boleh ikut-ikutan mengucapkan merayakan hari raya non-Muslim ini kita lihat jawaban beliau tadi intinya semuanya negatif ini syairul kufr itu adalah simbol-simbol orang orang kafir haram apalagi kalau disitu ada syubul homer disediakan wine biasanya kan begitu ya champagne kemudian ada ada disitu apa dikabul farjil haram ada ada disitu penuhnya kumpul-kebuk dan lain sebagainya maka katanya siapa yang melakukan mengucapkan selamat kepada orang yang melakukan kemaksiatan durhaka melawan Allah atau melakukan kekukuran itu sama saja dia bersedia untuk dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala terus kalau mereka mengucapkan selamat natal kepada kita kita tidak jawab tidak perlu jawab mungkin senyum saja itu saran atau fatwa Syekh Usaimin bagaimana kalau diundang kalau diundang terus Anda datang itu hukumnya gimana kata beliau haram bagaimana ikut-ikutan membuat pesta ikut-ikutan merayakan ikut-ikutan misalnya beli Christmas tree pasang di depan rumah misalnya atau di dalam rumah pasang lampu-lampu itu juga tidak tidak boleh atau tukaran hadiah atau katanya bagi-bagiin manisan bagi-bagiin kue beliau dalilnya dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah dalam kitab iqtidak 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 surat mustaqim acara-acara acara yang dilakukan oleh muslim dalam hari raya mereka Alhamdulillah sudah pukul 11 terima kasih terima kasih mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai ilmu sebagai pencerahan sebagai gambaran masalah bagaimana itu semua bisa dipraktekkan bisa relevan atau tidak dengan konteks kita sekarang the world is changing and the story is far from over masih ada 500 mungkin 5000 tahun lagi kita Allah wa'ala jadi masih bisa berubah ini semua yang penting kita ketahui itu itu harus kita pelajari baik terima kasih saya kembalikan ke Ustaz Syafat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh